Halo teman-teman, balik lagi di Anak Pulau Channel dengan saya Al Di video ini saya mau bahas tentang fakta virus covid-19 atau biasa dikenal dengan nama virus corona Virus covid-19 atau virus corona adalah jenis virus yang masih berkerabat dengan virus SARS Virus ini virus yang berbahaya yang sudah menyebar di berbagai belahan dunia Namun masih banyak yang belum mengetahui tentang virus corona ini Berikut fakta tentang virus covid-19 atau virus corona Tetapi sebelum lanjut, mari teman-teman dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng agar supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video dari saya selanjutnya 1. Virus corona atau virus covid-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China Pada 31 Desember 2019, Badan Kesehatan Dunia atau WHO di Tiongkok menemukan 44 kasus radang paru-paru yang tidak diketahui penyebabnya Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, penyebab dari wabah tersebut adalah virus corona jenis baru yang diberi nama novel coronavirus Sumber penyebaran virus ini dipercaya berasal dari suatu pasar ikan di daerah Wuhan, Tiongkok 2. Penularan virus corona melalui droplet dan kontak langsung Virus corona bisa menular melalui beberapa metode, seperti droplet dan kontak langsung dengan sumber virus Contoh penularan melalui droplet adalah dengan terpapar batuk, bersin dan berbicara dengan penderita Bagaimana dengan kontak langsung? Dalam hal ini, Anda bisa terjangkit virus corona dengan melakukan kontak langsung dengan sumber virus Contohnya dengan mengkonsumsi hewan yang terkontaminasi 3. Virus ini belum mempunyai obat dan vaksin Hingga saat ini, vaksin atau antivirus dan obat untuk mengatasi infeksi coronavirus masih belum ditemukan Pengumatan yang diberikan saat ini adalah berupa terapi pendukung untuk mengatasi gejala-gejala yang dirasakan 4. Memiliki gejala yang bervariasi Infeksi virus corona menyebabkan gejala yang sangat bervariasi Pada beberapa kasus, gejala yang terjadi mirip dengan infeksi flu pada umumnya Yaitu demam, pilek, dan radang tenggorokan Namun pada sebagian besar kasus, penderitanya bisa saja mengalami gejala mirip radang paru-paru Keluhan yang muncul akibat kondisi ini yaitu demam tinggi, batuk kering, dan sesak nafas 5. Virus corona dapat dicegah Walau sedang mewabat, penyebaran infeksi virus corona bisa dicegah dengan melakukan hal-hal yang sederhana Misalnya, menggunakan masker, menutup mulut menggunakan sapu tangan atau kain saat batuk dan bersin Serta memasak makanan dan air hingga matang sempurna Selain itu juga, penyebaran virus corona bisa dicegah dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir secara rutin Itu tadi teman-teman fakta dari virus covid-19 atau virus corona Jika masih ada tambahan, silakan ditambahkan di kolom komentar Oke, sekian dulu video dari saya Terima kasih yang sudah menonton dan sudah menekan tombol subscribe-nya Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap di rumah saja Apabila harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen Agar saya lebih semangat lagi berbagi informasi dengan teman-teman semua Jangan lupa like, share, dan komen